Dan pastinya, betul sekali, pastinya tidak hanya Jawa Tengah, namun provinsi-provinsi ke-18nya sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk kesempurnaan penampilan mereka di atas panggung, demi menghibur semua yang ada di sini tentunya. Ya, benar. Karena memang masing-masing provinsi yang sudah tampil di sini adalah putusan umpulan dari provinsi masing-masing, Fika. Wow, keren ya. Tepuk tangan, dong. Baiklah, untuk parade lagu daerah yang dilaksanakan oleh Taman Mini Indonesia Indah, tahun ini sudah menginjak ke-34 kali, udah. Jadi selama 34 tahun ini, secara konsisten, parade lagu daerah ini dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah. Tidak lain, ini bentuk dari Taman Mini Indonesia Indah sebagai wadah untuk menestarikan budaya bangsa lewat memperkenalkan dan terus memperkenalkan kepada penghujung maupun hadirin yang berbahagia di sini, salah satu khasana budaya bangsa yaitu keberagaman lagu-lagu daerah tentunya. Ya, benar sekali. Dan kita juga tahu bahwa tujuan dilaksanakannya pada de lagu daerah Taman Mini Indonesia Indah ini tentunya adalah dalam rangka merangsang kreativitas para seliman daerah untuk tetap berkarya dan tetap menyampilkan yang terbaik sehingga lagu-lagu daerah dicintai dan disukai oleh seluruh generasi muda. Betul sekali. Dan tahun ini, para dengar lagu daerah diikuti oleh 18 peserta. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan yang mengikuti para dengar lagu ini bisa seluruh provinsi di Indonesia ya, 34 provinsi. 34-nya hadir di Sasono Langan Budoyo ya. Anjak bergensi ya sebenarnya. Event nasional. Betul sekali. Kita lihat di sebelah kiri kita, provinsi berikutnya masih bersiap-siap untuk menampilkan penampilan kedua setelah Jawa Tengah tadi ya. Betul. Dan tentunya provinsi yang akan tampil ini juga mempersiapkan sedemikian rupa tampilannya agar dapat terlihat bagus di hadapan di Wancuri dan juga hadirin semua yang ada di sini. Dan sebetulnya Fika, kita berdua di sini juga mendapatkan kehormatan untuk menampilkan acara ini hingga akhir acara nanti. Betul. Baik, tim masih mempersiapkan. Sebelum kita announce untuk penampilan kedua, kita dengar dulu mana atau bukannya para penonton Sasono Langan Budoyo. Gimana? Iya. Kita orang sekali lagi, kayaknya masih belum semangat ya kayaknya. Oke. Mana pendukungnya dari provinsi Bali yang akan tampil? Baiklah. Dan mana pendukungnya Jawa Timur? Baiklah, nomor urut selanjutnya yang akan tampil yaitu dari Provinsi Bali. Provinsi Bali akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Indonesia Santi atau Indonesia Damai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman Indonesia justru menjadikannya, menjadi kaya dan tak termilai harganya. Warta-warta budaya Indonesia bagai pelangi dikatulistiwa. Keberagaman suku, adat, dan agama tumbuh-subur dalam kebenekaan. Toleransi adalah sebuah kenyajayaan demi kejayaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama berserta dari Provinsi Bali. Terima kasih telah menonton! 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 Masih semangat ya, ini baru dua provinsil Pastinya semangat dong Kalau penampilannya luar biasa seperti ini Dari dua-duanya udah bagus-bagus dua-duanya Baik-baik, udah Udah nanti ikut kompetensi gak nih? Untuk berkarya di panggung Sasora Anggudoyo gak? Nanti-nanti Kayaknya kalau penampilannya bagus-bagus seperti ini Harus mikir-mikir dulu Harus persiapan yang matang dulu Gak boleh gegabah kayaknya Karena ini seriman-seriman berbalap dari masing-masing daerahnya tentunya yaudah